Milisi pro-Iran Hezbo dilaporkan mulai menggerakkan peralatan tempurnya ke garis depan. Hal ini menyusul laporan Israel yang juga memindahkan baterai areondom hingga kendaraan tempur lapis baja ke perbatasan Lebanon. The Time of Israel pada selasa 30 Juli mengutip seorang pejabat di Lebanon mengatakan bahwa sikap Hezbo tidak berubah. Ia menekankan bahwa Hezbo sebenarnya tidak menginginkan perang besar-besaran. Namun demikian jika perang pecah mereka akan berperang tanpa batas. Pejabat tersebut membecorkan kegiatan sensitif Hezbo sejak minggu lalu. Hezbo disebutnya telah memindahkan beberapa rudal canggih berpemandu presisi untuk kemungkinan menghadapi serangan balasan IDF. Selain itu Hezbo juga telah mengevakuasi para pejuangnya yang ditempatkan di Lebanon selatan dan timur. Sumber yang dekat dengan Hezbo mengatakan wilayah selatan dan timur berpotensi menjadi target serangan Israel. Sebelumnya Israel juga telah mempersiapkan serangan balasan ke Hezbo di Lebanon. Dilaporkan IDF melakukan pengiriman besar-besaran kendaraan tempur lapis baja ke perbatasan pada Senin 29 Juli. Tak hanya itu saja baterai areondom juga mulai dipindahkan Israel ke garis depan. Diketahui ketegangan Israel Hezbo kian memanah setelah serangan milisi pro-Iran ke dataran tinggi kolat menewaskan 12 anak-anak di Israel beberapa waktu lalu. Israel murka dan mengancam akan membalas dendam dengan serangan yang lebih besar.